Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Under pad, jarik, selimut, handuk Kalau perlu Kalau gak kepake ya Syukur, puji Tuhan Kalau ternyata kepake ya Semuanya udah siap Ingat juga, mengingat saat ini Anda sudah lebih dari 36 minggu Dan bisa kapan saja Melahirkan, even itu di dalam perjalanan Maka Suamimu harus tau cara Pertolongan persalinan darurat Aku udah share di video lain Nanti aku kasih linknya Supaya Anda tinggal klik aja Jadi biar Anda gak opoh-opoh gugup Gitu di jalan Nah, pastikan sudah siapin Kabel-kabel colokan Buat nge-charge gadget Anda Kemudian pastikan siapin Playlist dan sambungkan ke audio Mobil Anda biar mudik, terasa Menyenangkan dan tidak membosankan Sembari mendengarkan musik-musik kesukaan Itu teknis ya Lalu ingetin selalu untuk tetap tenang Selama perjalanan, jangan ngebut Jangan emosi di jalan Jangan ugal-ugalan Gak usah keburu-buru Gak usah ke susu Nikmati perjalanan Anda Pastikan membawa obat-obat P3K juga Siapin botol ekstra Bantal besar, bantal kecil, bantal leher Jadi biar Anda kalau duduk tuh Sandaran itu juga enak Bisa istirahat dengan nyaman Gitu ya Kemudian siapin ekstra air minum dan cemilan Juga buah-buahan di dalam mobilmu Supaya Anda tetap terhidrasi dengan baik Lalu letakkan di tas deket tempat dudukmu Jangan udah nyiapin ekstra-ekstra Tapi tolong di bagasi ngambilnya susah Gitu kan Jadi tempatkan di posisi yang gampang Diambil ketika sewaktu-waktu Anda membutuhkan Tiga Sebelum benar-benar memutuskan untuk mudik Usahakan periksa dulu kondisi kehamilanmu Dan kondisi tubuh dan janinmu ke dokter Anda Atau ke bidan Anda Supaya Anda pun tetap merasa tenang Empat Selama perjalanan Usahakan Anda duduk di tempat yang lega Dan pastikan tempat duduknya enak Dan ada sandaranya Dan Anda duduk dengan tegak Dengan punggung kaki tersandar dengan baik dan nyaman Anda bisa menggunakan ekstra bantal atau sandaran Untuk membantu Anda tetap nyaman Oke Jangan paksakan diri Yang kelima Jadi kalau merasa pegel, capek Serta pengen berhenti sejenak untuk sekedar stretching Buat ilangin pegel Buat melurusin kaki Biar kaki tidak bengkak Silahkan komunikasikan dengan driver atau suami Anda Supaya mereka bisa melitir atau cari rest area yang aman dan nyaman Nah, gimana cara stretchingnya? Sudah aku posting di video lain Tinggal klik aja Aku nanti kasih linknya Nah, saat mudik Usahakan gunakan pakaian yang longgar Nyerep keringat dan nyaman Kalau perlu gunakan maternity belt Untuk menyanggap perut supaya nyaman Yang ketujuh Usahakan Anda istirahat Bisa istirahat di kendaraan Dan pastikan Anda tetap nyaman Pas mudik Ini yang kedelapan ya Pastikan Anda membawa buku pink Atau buku catatan pemeriksaan kehamilan Juga multivitamin Anda Pokoknya Setelah nyampe di tempat tujuan Dan setelah istirahat Sempatkan untuk cek dan periksa kondisi kesehatan kehamilan Anda Yang kesembilan Siapkan ekstra budget dan plan Z Maksudnya Ini adalah untuk persiapan Kalau seandainya ternyata pas mudik Ada tanda-tanda persalinan Komunikasikan kepada keluarga di kampung Untuk minta rekomendasi provider Bahkan kalau perlu sempetin Berkomunikasi dulu dengan provider Entah siap online, BA, atau telepon lah Kemudian Anda mini-mini research sendirilah Karena Aku pernah punya pengalaman Ada seorang ibu datang ke klinik bidan kita Mencari tahu segala informasi tentang layanan di klinik Untuk siapa? Untuk anaknya Karena anaknya mau mudik Jadi Pokoknya dia bilang Sewaktu-waktu Kalau anak saya ada apa-apa Jadi dia bisa langsung ke situ Gimana prosedurnya? Nah itu jos Libatkan keluarga terkait hal itu Oke Aku rasa itu tips-tips dari aku Sembilan tips untuk Anda yang Sudah di atas 36 minggu Tapi masih tetap pengen mudik Oke So Masalah permudikan Aku sudah upload semua Jadi silahkan Anda klik semuanya Satu-satu Supaya informasi tentang permudikan Dan persiapan tentang permudikan Semuanya beres Dan Anda sudah siap semua So Semoga video ini bermanfaat Jadi Selamat mudik Salam hangat buat keluarga Selamat hari laya Indonesia Selamat hari laya Lebaran Mohon maaf lain dan nanti Batin I love you Dadah Cut I love you I love you Terima kasih.